Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel One House Fishing and Farming Kali ini saya mau mencoba eksperimen menyambung pohon terong Yang asalnya dua batang, kita jadikan satu batang dengan menyambung batang bawahnya menjadi satu Karena ingin menutupi rasa penasaran saya Apakah dampak atau efek dari penyambungan batang bawah ini berdampak juga kepada hasil buahnya Kita lihat saja ya Langsung saja kita mulai proses penyambungannya Salah satu batang bagian bawah kita potong sekitar tengah ya Di tengah batang kita potong, kemudian kita lancipkan, kita bikin runcing Hati-hati saat membuat runcing batang tengah ini Sekaligus kalau cutternya agak tajam Bisa melukai tangan Potong menyamping yang rata Kita usahakan batang, apa ya, kambiumnya menyatu menempel dengan batang yang satu Sekiranya sudah dirasa cukup Kita potong juga setengah, tapi jangan sampai putus batangnya Di batang yang sebelah kiri ini Kita potong menyamping juga, tapi jangan sampai putus Karena batangnya lumayan besar jadi agak keras ya Hati-hati saat memotong menggunakan cutter Terima kasih telah menonton! Kalau kedua batang sudah siap, pemotongan sudah selesai Kita sambungkan seperti ini Kemudian kita lilit dengan plastik wrapping Bisa juga dengan menggunakan plastik okulasi Ikat perlahan dari batang bawah Menuju ke atas Tidak perlu terlalu kencang Karena kalau terlalu kencang dalam melilitkan plastik wrapping ini Bisa melukai atau bisa membuat lebam batang pohon ini Yang penting rata Agar kedua batang menyatu dan air dari luar juga tidak akan masuk ke dalam Sehingga menyendari penjamuran atau pembusukan batang nanti Kalau sudah selesai Langsung kita tempatkan di tempat yang seperti biasa Langsung terkena matahari juga tidak apa-apa Kita akan menunggu hingga kurang lebih satu bulan ya Mungkin satu bulan kurang baru akan saya buka ini Sambungannya Apakah benar bisa nyambung atau tidak Ikuti terus Oke jumpa lagi Ini sudah hari ke-27 Dari hari pertama kali saya menyambung batang pohon terong Dan saya juga sudah melakukan pindah tanam ke media atau pot yang lebih besar Yang sebelumnya di polybag Sekarang saya letakkan di dalam ember Ember bekas yang sudah pecah Tapi saya rajut kembali Dan saya gunakan sebagai pot Sekarang kita akan coba buka Apakah sambungannya berhasil Dan ternyata berhasil Dua batang menyambung menjadi satu Menempel dengan sempurna Usia pohon terong ini Kurang lebih dua bulan ya Dari pindah tanam terakhir waktu masih kecil Saya pindah ke polybag Kemudian Sekarang sudah di pot Pot agak besar pot ember maksudnya Dan ini sudah mulai Ada tanda-tanda calon buah Karena kemarin kembangnya sudah mekar Kemudian ini agak membesar batangnya Berarti pertanda bahwa Buahnya bisa jadi ini Ini tanaman yang sebelah juga sudah mulai mengeluarkan buah terongnya Agak kecil Saya akan update lagi sekitar satu minggu mulai dari sekarang ini Jadi saya mencoba menanam empat pohon terong yang saya letakkan di ember bekas Karena keterbatasan nahan Tapi keterbatasan nahan bukanlah alasan untuk tidak menanam Dan ini adalah penampakan satu minggu terakhir Terakhir kita buka Ikatan sambungannya Dan buahnya pun sudah mulai agak besar ya Ini disebelah juga sudah membesar Selang satu minggu Semoga nanti juga akan tumbuh bunga-bunga selanjutnya lagi Jadi tidak ada alasan bagi kita Untuk tidak menanam tanaman yang bermanfaat Meskipun kita mengalami keterbatasan lahan Cukup sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh